Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa alimuhammad Allahumma ala imalana ilama alam tanah inaka antar alimul hakim PPT-nya sudah bisa dilihat? Sudah Oke, apa judulnya? Alera ganda klinci Oke, cepat aja ini nanti gak pakai berdele-dele ya Warna klinci itu nanti diatur oleh Ken seperti ini Ya, bentar Jadi, warna klinci itu diatur oleh Ken seperti ini Klinci yang sangat putih, bersih itu himalaya namanya Kemudian klinci yang sampai hidup-hidupnya putih itu albinum Terus ada klinci kelabu Terus ada klinci yang warnanya macam-macam itu disebut klinci normal Nah, klinci normal itu gennya paling dominan, W besar Terus yang kelabu itu W kecil CH Kemudian yang putih bersih kayak S itu himalaya, W H Kemudian yang putih sampai se-idup-idup itu rambut di hidungnya putih semua itu albinum Nah, nanti ini gennya ini dominannya berurut seperti ini W besar menang terhadap W CH W CH menang terhadap W H W A menang terhadap W Akibat dari ini, maka bisa dibaca seperti ini Kalau W ini ketemu apa saja, maka normal Karena ini yang menang W ketemu W CH normal W ketemu W H normal W ketemu W kecil normal Karena dia menang terhadap ini Kemudian W CH kalah terhadap W menang terhadap ini Jadi urut ke sana Menang terhadap ini Maka akibatnya ini W CH itu kelabu Cincilah Cincilah itu kelabu C itu dari singkatan cincilah W CH W H ini kelabu W CH W kecil kelabu Kemudian W kecil lima layar dominan terhadap ini Maka kalau ini ketemu ini lima layar Nah, albino ini bisa terlihat albino Kalau tidak ketemu siapapun sama kecilnya Oke Jadi kalau ngitung nanti ya ini Contoh soalnya Nah, perhatikan Kelinci normal W W H Kawin dengan kelinci Himalaya W H W Ingat-ingat W besar itu Normal W H itu Himalaya W kecil itu albino W CH itu kelabu Saya ulang ya Ini harus hafal Saya ulang ke sini W besar itu normal W CH itu kelabu W H itu Himalaya W kecil albino Maka anaknya kalau ini digawinkan dengan ini Pertama ini dengan ini Apa anak-anaknya nanti Halo Halo Normal Normal Terus ini ketemu dengan ini Normal Nah, sudah selesai yang ini Sekarang yang ini Ini ketemu dengan ini Himalaya Himalaya Ini ketemu dengan ini Himalaya Halo So Jadi bisa ya Sekarang saya tanya Kalau ada kelinci Punya gen Punya gen Dua W CH W CH Maka Kelinci apa dia itu Normal Kelabu Himalaya Atau albino Kelabu Saya ulang Ada 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 Apa Kelinci Punya gen W CH W CH Maka Apa tadi Kelabu Gitu ya Kalau W CH W CH Kelabu itu kelabu murni Kalau ini Kelabu tidak murni Ini Kelabu tidak murni Ini Himalaya tidak murni Kalau W H W H Murni Oke Berarti ngerti Saya Pindah ke yang lain Golongan Darah Bisa Dilihat Kabel ini Bisa Bisa Diingat-ingat Kelas 2 Saya Kemarin Rangkan itu Tidak pernah nyebut Golongan Darah 40 Selalu nyebut Golongan Darah 0 Jadi Ada Golongan Darah A Golongan Darah B Golongan Darah A B Golongan Darah 0 Nah Nanti Ini gennya Gennya Golongan Darah A Itu punya Gen IA Golongan Darah B Punya Gen IB Golongan Darah 0 Punya Gen I0 Atau I kecil Itu gennya Maka Genotipnya Perhatikan Ngambilnya Dua-dua Saja ya IA IA Berarti Golongan Darah A IA I0 Golongan Darah A IA I kecil Golongan Darah A juga Jadi Golongan Darah A Berarti Ada Tiga Macam Kalau A seperti Ini Berarti A umus Igot Ini A iturus Igot Ini A iturus Igot Ini Punya Siapa Punya Nol Ini Punya Siapa Punya Nol Ini Punya A Bisa Dilihat Halo Kalau Seperti Ini Keadaannya Saya Tanya Golongan Darah A Melawan Golongan Darah Nol Berarti Siapa Yang Kalah Halo Kalau Ada Ketangan Seperti Ini Golongan Darah A Dengan Golongan Darah Nol Siapa Yang Resesif Kalau Ada Keterangan Seperti Ini Yang Apa Yang Nol Yang Resesif Nol Yang A Berarti Dominan Buktinya Apa Ini Gen A Ketemu Gen Nol Golongan Darah A Ini Gen A Ketemu Gen Nol Golongan Darah A Nanti Kalau Ngitung Boleh Pakai Ini Boleh Pakai Ini Jadi Kalau Ada Tulisan A Terus Ikot Boleh Pakai Ini Kalau Gak Pakai Ini Kalau A Mesti Ini Sudah Sekarang B B Juga Begitu Nasibnya Sama Dengan A I B I 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 Dominan Dominan Terhadap Apa Halo Berarti B Dominan Terhadap Apa Halo Nol Nol Gitu Ya Buktinya Ini Ada Gen B Gen 0 Jadi B Ini Gen B Gen 0 Jadi B Diingat Ingat Ini Atau Ya Ini Pilihannya Ini Ini Enggak Ini Pilihannya Ini Ini Jadi Ini Homosigot Ini Homosigot L Heterosigot Boleh I B I I I I I Pengertiannya Begitu Atau Itu Atau Bukan Untuk Seluruhnya Yang Terakhir Ini Saja Oke Sekarang Berikutnya Apabila Orang Punya Gen A Sama Gen B Golongan Darah B Inilah Yang Dulu Pernah Saya Terangkan Tidak Ada Yang Menang Tidak Ada Yang Kalah Itu Oke Ini Misalnya Golongan Darah Ibu B Heterosigot Bapak A Heterosigot Maka I B I I I A I Anaknya Dapat Ini Dan Ini Golongan Darah A B Anaknya Dapat Ini Dan Ini Golongan Darah B Anaknya Dapat Ini Dan Ini Golongan Darah A Terakhir Dapat Ini Dan Ini Golongan Darah Nol Oke Bentar Ada Yang Masuk Itu Tadi Oke Kita Mau Buyar Oke Sekarang Contoh Contoh Soal Pasti Kalau Sudah Dikasih Contoh Soal Kamu Bisa Contoh Soal Nah Ini Yes Kelihatan Ini Contoh Soal Tolongan 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 Golongan Darah A Heterosigot Maka Disini Harus Saya ketik Kalau Heterosigot Harus Ada Gen Apa Gen Apa Disini Ia 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 Saya Sini Biar Tinggal Ngopi Ia Saya Copy Ya Blek Ayah Tadi Sini Blek Ia Terus Karena Terus Ikut Sama Nol Ya T Saya Copy Kan Nah Itu Ayah Sekarang Ibu Ibu Perhatikan Ibu B Heterosigot Disini Ibu B Heterosigot Berarti Saya Ketik Apa Disitu Halo Ibu B Terosigot Berarti Apa I I I I I I I Oke Saya Klik Tinggal Minda Saja Supaya Enggak Repot Repot Bikin Ego I I I Begitu Ya Sama I 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 Sudah Anaknya Tenggal Jalankan Satu-satu Anaknya Ini Dengan Ini Jadi Apa Ini Dengan Ini Halo 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 AP Ini Dengan Ini Jadi Apa Ini Dengan Ini Jadi Apa Ini Ketemu Ketemu Jadi Jadi Apa B Ini Ketemu Ini Jadi Apa 0 0 Bisa Sekarang Ini Ayah AB Ibu 0 Ayah AB Ibu 0 Saya Harus Ngeklik Disini Apa Kalau Ayah Itu AB Apa Ken Halo Ia Ia IB Ia IB IB Langsung Saya Klik 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 Sesuai Soal Ini Ayah Tak Dulisi Di Ayah Sama Dengan Ayah AB Maka ayah itu IA IB Ibu 0 Saya harus nanti kapan nanti Apa Isinya I0 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 Ini berarti saya pindah Pluck I0 I0 ibunya Nah sudah Kamu sudah bisa Anaknya berarti Ini ketemu ini apa Ini ketemu ini apa A Ini ketemu ini A Ini ketemu ini B Ini ketemu ini Apa kesimpulannya Jadi Ayahmu AB Ibumu 0 Bisa gak punya Anak AB Saya ulang Ayahmu AB Ibumu 0 Bisa gak punya Anak AB Gak bisa Gak bisa Gitu ya Kan gak bisa Bisa gak punya Anak 0 Bisa Loh Gak bisa Kan ini ketemu ini A Ini ketemu ini A Ini ketemu ini B Ini ketemu ini B Jadi Jadi Ayah AB Ibumu 0 Gak bisa punya Anak apa Anak tadi AB Gak bisa punya Anak Nah Makanya nanti Kalau ada Sengketa 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 ini Anaknya apa Bukan Kalau gak punya Uang tentang Tes DNA Tes golongan Garak sudah bisa Juga Jadi kalau Ini AB Ini 0 Moro-moro Anak itu 0 Bukan anak Ngerti maksudnya Ngerti gak maksudnya Saya coba Kalau ngerti Ini ayah AB Ibu 0 Tiba-tiba Si ibu melahirkan Anak yang 0 Yang selingkuh Bapaknya apa Ibunya Yuk Ibunya Betul Mana bisa Bapaknya Selingkuh kan Hasilnya disana Kan gitu ya Oke Berarti ngerti Terakhir Habis ini Sudah buyar Ada golongan Darah Namanya Resus Selain AB Ini di Eropa Golongan Darah itu Di Orang sana itu Yang diketahui Masing-masing orang Itu resus Jadi orang Eropa itu Gak mengenal Golongan darah AB Dia mengutamakan Resus Sama dengan Kalau kamu ke Eropa Tanya berapa Celsius Itu gak tahu Mereka pakai Fahrenheit Pakai Kelvin gitu Nah Kenapa Orang Eropa Kok Mengetahui Golongan darah Resus Tidak mengetahui Golongan darah AB Ada Pertimbangannya Yang bagus Golongan darah AB Ini kan Dipakai Ketika orang Transfusi Katanya Orang Eropa Gak perlu Saya tahu Kalau transfusi Gak pernah Dijalarkan Sendiri Pasti Oleh dokter Jadi pasti Dicek Nah Sekarang Kalau golongan Darah Resus Kenapa Harus tahu Ini masalahnya Tulisan di bawah tabel ini Coba Dibaca yang keras Siapa yang baca Silahkan Halo Yang di bawah tabel ini Ayo Ibu Resus Ini apa Ini Negatif Ya Ayo Teruskan Dipaca yang keras Halo Ibu Resus Negatif Mengandung Bayi Resus Positif Menimbulkan Bayi Nah Ini yang ditakutkan oleh orang Eropa Jadi apabila Ibu Itu Resus Negatif Dia Mengandung bayi Resus Positif Bayinya Mati Kadang-kadang Gugur Kadang-kadang Lahir Dua hari Mati Terus Kemudian Punya anak Gitu lagi Mati lagi Punya anak Gitu lagi Mati lagi Loh kok Gak perlu Bawa Ya gen Sehingga Dia punya anak Sepuluh Mati semua Nah Coba Kalau seperti itu Ada loh Di desa itu Orang punya anak Sembilan Mati semua Yang selamat Paling yang Barat Itu Peristiwa ini Nah Perhatikan ke atas sekarang Genotip R besar R besar Hanya gak usah dibaca R besar R besar Atau R besar R kecil Itu Venotipnya Resus positif Jadi orang Golongan darah Resus positif Punya gen Besar-besar Atau besar-kecil Berarti Resus positif itu Dominan apa Resus positif Dominan Dominan Kemudian R kecil R kecil Resus Negatif Nah Kalau Kawin pak Ya tinggal ini Yang dipasangkan Sehingga nanti akan Seperti ini Suami Ini contoh soal ya Suami Resus positif Homo sigot Istri Resus negatif Bagaimana Anaknya Nah Suami Homo sigot Positif Ini Istri Resus Negatif Ini Saya tanya Anaknya Ini Ketemu Ini Positif Bapak Negatif Positif Positif Ini Ketemu Ini Positif Bapak Negatif Positif Ini Ketemu Ini Positif Ini Ketemu Ini Nah 100% Positif Padahal Istrinya Ini Negatif Maka Terjadilah Ini Ngerti ya Sekarang Contoh soal Yang kedua Istri Resus Negatif Ini Istrinya Suami Resus Positif Heterosigot Karena Heterosigot Besar Kecil Oke Sekarang Anaknya Ini Ketemu Ini Resus Apa Positif Ini Ketemu Ini Nah Itu Anak Yang Mati Nanti Karena Kena Hukum Ini Ibu Resus Negatif Mengandung Resus Positif Nah Saya teruskan Soal tadi Ini Ketemu Ini Negatif Negatif Ini Ketemu Ini Nah Itu Nanti Anak Yang Selamat Itu Nah Sampai Disini Sudah Habis Bab Genetika Ini Ini Tidak Perlu Sudah Sudah Habis Bab Genetika Ini Maka Pertemuan Yang datang Itu Kalau Memang Sebelum Ujian Ma'arif Ada Tetemu Lagi Itu Ulangan Ulangan Seperti Biasa Soalnya Di GJR Itu Tinggal Pilih ABCD Halo Didengarkan Mulai Hukum Mendel Itu Ulangannya Yang Hitung Ngitung Maka Nanti Soalnya Nggak Saya Buat Yang Banyak Karena Kamu Ngitung Mungkin Waktu Lama Saya Buatkan Soal Yang Sedikit Aja Terus Kalau Minggu Depan Sudah Ujian Ma'arif Ya Maka Setelah Itu Ulangan Pokoknya Pertemuan Berikutnya Ulangan Gitu Ya Oke Bisa Dipahami Bisa Dipahami Oke Sedera Pertemuan Kali Ini Saya Cukup Sampai Disini Tapi Nanti Kalau Sudah Tutup Jangan Keluar Dulu Mau Saya Lihat Absen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh